Masih bermasalah kabut asap, pemirsa kabut asap di Provinsi Riau kian hari memang kian parah. Hal ini membuat sejumlah seniman membacakan puisi yang berjudul Asap Tidak Takut Presiden. Sementara itu netizen membuat sebuah video berjudul Surat Riau untuk Indonesia sebagai simbol ketidakpedulian negara terhadap daerah. Tiga orang seniman antara lain Aris Abeba, Fahru Nasma Jabar, dan Deni Kurnia menggelar acara pembacaan puisi terkait bencana kabut asap yang melanda Provinsi Riau. Puisi berjudul Asap Tidak Takut Presiden ini merupakan sindiran Presiden Republik Indonesia. Pasalnya meski sudah diperintahkan oleh Presiden untuk memadamkan kebakaran lahan agar tidak terjadi bencana kabut asap, namun kenyataannya kabut asap masih merajalela. Sementara itu netizen juga membuat sebuah video berjudul Surat Riau untuk Indonesia. Ya, semakin parahnya kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, membuat sejumlah netizen mengunggah sebuah foto dan video yang beredar di media sosial dengan memperlihatkan semakin hari kabut asap semakin parah. Isi dari video tersebut berisi kesehatan bapak dan ibu pejabat. Biarkan saja seperti ini agar Riau menjadi lahan sawit dan bisa ditanam sampah industri. Kami ikhlas mati pelan-pelan karena ispah, karena ketidaknyamanan kami di sini. Jelas saja, hal ini membuat bagaimana orang-orang yang berada di Kalimantan dan Sumatera bertahan melawat kabut asap yang semakin parah. Ya, tentu saja. Dari foto-foto yang diunggah oleh para netizen ini, kita bisa tahu bahwa kabut asap semakin parah. Terima kasih telah menonton!